Oke sahabat yang tadi hasil review kami Di salah satu bulat atau kebun Atau hutan mungkin Jadi kita sudah ngeliwat, sudah makan bareng Nanti mungkin kita akan bikin schedule berikutnya Untuk basah-basahan Kita mau basah-basahan Karena kebetulan Jam segini itu bagus jadwal untuk mandi-mandi Jadi intinya Untuk jadwal makan sudah selesai Mulai dari tahap ngeliwat tadi Jadi sebelumnya kita belanja dulu Belanja ikan dan perlengkapan yang lain Setelah itu kita bikin liwatnya Buat bala-bala segala macam Dan ini ludes semuanya Ini jadi gak bisa dibedain Ini memang doyan atau lapar Jadi gak bisa dibedain Yang jelasnya Safenya ini nomor wahid Benar-benar yang menjadi penentu Untuk rasa adalah safenya Oke setelah ini akan saya buat lagi beberapa Konten review Atau mungkin nge-vlog di wilayah ini Itu safenya yang ke tangan Itu yang dari-dari itu safenya Jadi bagi teman-teman yang Butuh jasa safe di Jakarta Bisa langsung hubungin beliau Nanti kita bantu ya Oke kita menuju Curug ya Atau mungkin jauh Atau mungkin jauh Wow amazing Iya kita akan Ke salah satu Curug Yang ada di Lokasi ini ya Ini jalannya cocoknya di satu mobil doang Ini jauh Ini jauh Ini jauh Ini jauh Ini jauh Gak ngom-tet Pakai motor vlog Dan juga petualangan Ini jauh Ini jauh Ini jauh Yang mau gak Curug Nyari suasana baru Terima kasih Oh cakep tuh Yeah Yeah Wow Wuhh tempatnya liat Wah Ini di ujung jalan udah nih Sampai disini doang nih Wah kita harus lepas ini Ini udah matiin dulu nih Jurangurang tuh jalanannya tuh Mantap dong Coba liat tuh jalanan Pake bambu Wuhh Jembatannya pake bambu Wuhh Bambu lagi pahing Assalamualaikum Wah ini mah motor doang ini Ini baru petualangan ini Ayo lah duluan lah Kita ngikut Tuh jago banget ya Asik banget nih Akhirnya kita sampai Selamat datang di Curug Cia Stana Nah itu ngapa ya muter-muter Itu ada kakak ngapin Itu ada kakak muter-muter baik Poen 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 Kita nyari poen Kita nyari poen Oke sahabat Oke sahabat dangin Saya sampai bawa-bawa pompa Dan sudah berada di Salah satu Curug Yang ada di lokasi ini Namanya Curug Cia Stana Jadi di Curug Cia Stana ini Saya akan coba Lihat suasana terkini Karena memang katanya Airnya lagi surut Sekarang ya Airnya lagi surut Dikarenakan musim Panas atau kemarin Tuh ada bos tuh Pak Ustadz tuh Pak Ustadz Tempatnya nih Tuh baru nanam benih padi Itu Pak Iya Tuh baru nanam benih padi Kita cari lokasi Mau pionuh sampai disonanya Mantap Saya pikir jauh Ternyata dekat bray Assalamualaikum Uff Uff mantap perjalanannya sangat sangat berkesan jadi sepanjang jalan ini landasan ini pakai bambu saya gak tahu apa yang jadi pertimbangannya apakah buat estimasi lonsor kali ya jadi pakai bambu padahal fasilitasnya bagus loh ini bersih semua ini ada musola ada kamar mana ada disiapkan warna ini kan ini buat itu makanan-makanan yang kita bikin oh berarti kayak oleh-oleh atau makan-makanan jadi teman-teman yang datang tidak hanya tangan kosong ya tapi pihak pengelola juga menyiapkan iya oh oke oh dipisah ya cakep ini untuk umum tapi untuk musola bisa oh oke acara pada saat arisan atau ngumpul-ngumpul ya kan biasanya ntar nyewa tempat benar oh iya benar-benar benar-benar betul oh disana disiapin disini ya oke 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 woy cakep woy cakep wih cakep nih cuma airnya sekarang waduh waduh yang di bawah ya yang disarankan ini kalau di atas gak boleh ya risk kan ya karena batuan atau apa kan dari atas oh dalem oke jadi yang disarankan adalah yang bawa ini untuk mandi ya oh iya benar-benar oh berarti belum lama dong ini apa oke 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 woy cakep loh wih view nya nih airnya bening banget lagi tuh liat tuh wuh jadi ini kalau air lagi banyak ini semuanya ketutup air nih jadi banyak spot wisata yang bisa digunakan disini untuk pemotretan tentunya tuh di atas pada foto-fotoan aduh itu ada lagi ngeliwat tuh anak-anak ganteng itu tuh wosen dari pesantren mana apa namanya pesantrennya ha rawa bugis oke tuh dia lagi ngeliwat tuh oh cakep itu kalau kalau matang bilangin saya mau nyendok oke kita kebawa dulu nih brother air wah airnya biru banget nih cuman karena memang dia agak kering ini kalau dia airnya banyak dia dia bisa lebih apa lebih nyebar ya ini aja nyebar tapi dia tipis nyebarnya itu tipis tuh oke kita mau prepare untuk berenang dulu kemudian kemudian